Intro Sahabat belajar bersama Kali ini kita akan coba mendesain kartun nama dua sisi Sisi depan dan sisi belakang Dengan tampilan desain yang sederhana Untuk desain sendiri nanti teman-teman bisa berkreasi sendiri Jadi yang saya akan contohkan disini Dengan menggunakan desain sederhana Caranya Klik new untuk membuat sebuah file baru Ukuran kartun nama standarnya adalah 90mm x 55mm Jadi kita sesuaikan Ukurannya disini kita ganti mm 90 dan 55mm Sedangkan untuk resolusinya Kita buat menjadi 300mm Dan color mode kita pilih CMYK Kenapa? Karena biasanya kalau dicetak Percetakan itu mempunyai mesin cetak dengan mode CMYK Dan resolusi 300 adalah resolusi minimal Untuk dicetak agar hasilnya bagus Dan jelas Nah kita lihat disini sudah tampil Lalu kita akan membuat Group Dari window layer ini ada dua group Kita klik di bagian bawah folder Kita klik sekali akan membuat sebuah group satu Kita ganti namanya menjadi depan Ini nanti kartu nama yang akan kita buat disini adalah sisi depan Jadi kita akan buat desain-desain Yang berada di sisi depan terlebih dahulu Pertama kita coba membuat Menggunakan custom shape tool Dimana di dalam photoshop Ini disediakan banyak sekali Bentuk-bentuk yang bisa langsung kita pakai Jadi kalau tampilannya tidak seperti ini Sahabat-sahabat bisa klik panah Kalau pilih all Klik ok Nanti akan tampil Semua Apa namanya Bentuk-bentuk yang disediakan oleh photoshop Kita coba pilih salah satu bentuk Yang akan kita gunakan dalam desain Pilih salah satu Lalu kita drag saja Di dalam canvasnya Misalkan disini adalah bentuknya adalah Bulan sabit Seperti ini Kita geser dulu Dengan menggunakan move tool Lalu kita klik Saya mau flip ya Flip horizontal Karena sisinya saya mau coba buat Di sebelah kiri saja Seperti ini Lalu saya pilih free transform Dari menu edit Kita rotasi sedikit Lalu dilebarkan Agar tidak ada sisi putih yang terlihat Dari sini Juga bagian atasnya Oke Digeser sedikit Oke Kira-kira cukup Kita enter Berarti sudah pas Selanjutnya Kita akan membuat Nama Misalkan Nama Untuk kartu nama ini Yang saya gunakan adalah James Bond Dari sini ukurannya Saya besarkan Saya tarik ke bawah Posisikan Oke Nah disini ada Karakter ya Jadi kalau sahabat-sahabat Tidak bisa menemukan Bisa pilih menu window Pilih karakter Disini lebih lengkap Untuk mengedit Text-text Yang kita buat Misalnya disini Jarak antar karakter Saya besarkan Tadi Lalu Sebentar Saya posisikan Di tengah-tengah Lalu misalkan Ada Profesi Atau pekerjaan Kita tahu James Bond itu Pekerjaannya adalah Agen Mata-mata Inggris Jadi disini Saya tulis British agent Kembali Saya munculkan Windows Karakter Ukurannya Mungkin saya Perkecil Terlebih dahulu Oke Ini untuk Mendebalkan Ini untuk Memiringkan Saya tidak Tebalkan tulisannya Seperti ini Saya letakkan Di bagian bawah Dari Namanya Ya Ini kembali Saya Mencontohkan Desain yang Simple saja Ya Jadi sahabat-sahabat Bisa nanti Berkreasi sendiri Saya coba Disini Mencari icon Untuk menambahkan Misalkan Telepon Ya Saya Sudah siapkan Disini icon Telepon Saya kecilkan Dulu ukurannya Manufri transform Dari bagian atas Ini Jadi 100% Saya kurangi saja Seperti ini Lalu Saya kecilkan Kembali Kira-kira Seperti ini Oke Kalau sudah Deser Oke Saya enter Kalau sudah Cukup Selanjutnya Adalah Saya coba Untuk Mengambil Icon Yang kedua Yaitu Biasanya Di dalam kartu Nama Adalah Email Ya Selain Handphone Atau Whatsapp Mungkin Bisa Dicantumkan Email Nanti sahabat-sahabat Bisa Memilih Apa namanya Informasi apa Yang akan Dicantumkan Saya Samakan dulu Ukuran Iconnya Dengan ukuran Icon Telepon tadi Yang pertama Lalu Posisinya Saya sesuaikan Ini dua Dan yang ketiga Adalah Web Website Saya sudah Siapkan Iconnya juga Jadi teman-teman Jika ingin Secara Instant Di google Itu banyak sekali Icon-icon Yang disediakan Jadi kita tinggal Copy Atau save Untuk dapat kita gunakan Untuk kepentingan Desain kita Oke Nah disini Untuk bagi Icon webnya Ada putih-putih Saya menggunakan Magic Wand Tool Saya klik Background putihnya Saya klik Background putihnya Agar terseleksi Semua Lalu saya tekan Delete Di keyboard Maka Background putihnya Akan hilang Lalu saya Deselect Nah Kita lihat Bahwa icon web ini Warnanya biru Berbeda dengan Icon yang dua Sebelumnya Yang warnanya hitam Saya akan coba Untuk mengganti Warna menjadi hitam Dengan menggunakan Kita klik Tahan Tombol Control Lalu klik Di layer Icon web tadi Maka dia akan Selalu terseleksi Seluruhnya terseleksi Lalu saya pilih Paint atau brush Saya cari warna hitam Saya tinggal klik Digeser di bagian Yang terseleksi Maka dia akan berubah Menjadi hitam Seperti ini Oke Sudah seragam ya Warnanya menjadi hitam Selanjutnya Tinggal saya berikan informasi Nomor telepon Misalkan disini Saya isikan Asal aja Ya Oke Selanjutnya Saya isikan Alamat emailnya British.agent Misalkan ya Anggap ini Emailnya Adalah fiktif Dan yang ketiga Adalah Website www.pon.com Misalkan Oke Kira-kira seperti ini Desain sederhananya Ya Selanjutnya mungkin Bisa kita tambahkan Alamat ya Ya Alamat Saya tambahkan Nanti di Sisi Oh sebentar Saya akan coba Tambahkan efek Yaitu Drop Shadow Dari tulisan James Bond Agar lebih menarik Ya Jadi caranya tadi Klik kanan Tulisannya Text Layar text Lalu pilih Blending Option Disitu ada Efek Drop Shadow Selanjutnya Baru saya akan Menambahkan Alamat Di bagian Bawah Ya Alamat Alamatnya Cukup Pendek Saja Ini warnanya Ini warnanya Masih Biru dan Tertutup Ya Jadi saya Drag layarnya Biar Berada di atas Agak terlihat Dan warnanya Saya harus ganti dulu Warnanya Dari window character Misalkan Saya ganti dengan warna Putih Ukurannya Saya kecilkan Ya Efek tebalnya Saya hilangkan Jadi kira-kira Begini Oke Ini kira-kira Informasi Dari Sisi depan Dari kartu Nama yang kita buat Bisa tambahkan sedikit Mengenai alamatnya Ini ya Cukup simple Sebenarnya Desain yang saya contohkan Disini Tidak terlalu ribet Minimalis Saja Selanjutnya Kalau kita klik Ini adalah grup depan Kita buat grup lagi Yang kedua Grup belakang Karena tadi di awal Bahwa Kita akan mendesain Dua sisi kartu nama Kita rename grupnya Menjadi belakang Lalu mata Yang ada di grup depan Kita hilangkan Jadi dia disembunyikan Desainnya Nah saat ini Dalam Keadaan aktif Yaitu grup belakang Kita akan desain Apa namanya Desain sisi belakang Lebih simple lagi Saya cukup Menggunakan Rectangle tool Rectangle tool Yang berwarna biru Untuk Apa namanya Memwarni seluruh Dari Desain Belakang Lalu saya Tambahkan tulisan Disini Tulisannya Saya ganti Warnanya menjadi putih Desainnya Biasanya Disinilah logo Dan kita tahu Logo dari James Bond Adalah 007 007 Jadi cukup lah Sisi bagian belakang Ini Saya buat desainnya Sangat-sangat sederhana Seperti ini Yang penting Tekniknya ini Bisa sahabat-sahabat Semua pahami Bisa Sahabat-sahabat Semua ikuti Dan tinggal Sahabat-sahabat Bisa berkreasi sendiri Jadi kalau kita lihat Disini ada sisi depan Dan sisi belakang Bisa tukar-tukar Dan untuk disave Menjadi file JPEG Atau file gambar Ini kita harus punya Dua Dua kali Yang melakukannya Misalnya sisi belakang dahulu Kita save Sebagai JPEG Ya Dikasih nama Misalkan Ya Kita kasih nama Sisi belakang Misalkan Dari kartu nama Ya Oke Ini sisi punya JPEG Lalu kita save Misalkan Lalu Sisi kedua Sisi depan Kembali kita save lagi Ya Jadi sisi depan Yang Berformat JPEG Sementara file Desainnya itu sendiri File photoshopnya Cukup satu saja Yang di dalamnya Sudah Ada desain depan Dan belakang Demikian Tutorial Untuk membuat kartu nama Mudah-mudahan Bermanfaat Semoga Sukses Buat Sahabat semua Yang Hayat Sisi